Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Jumpa lagi bersama channel saya Bersama Roy Otomotif Salam sejahtera kepada teman-teman semua Dan salam buat para subscriber Dimanapun anda berada Di video kali ini ya teman-teman Yaitu Kawasaki Yatex Keluar sepeda motor ini adalah di bagian mesin Yang bersuara kasar Entah itu bagian mana Saya juga belum tahu ya Dan lebih jelasnya Kita dengarkan Sama-sama nanti apa Penyebab Kawasaki Yatex ini Bersuara kemprasak Oke Oke bisa didengar ya teman-teman Penyakitnya adalah semacam ini Nah Lebih Selanjutnya lagi Kita bongkar Sama-sama kita Teliti dulu ya Entah di bagian disini Kita bongkar ditutup Rantai gigi timing Apakah Rantai Timingnya Yang kendor Atau Setang sahar Dan piston Ya Lebih jelasnya lagi Kita buka dulu disini Jelasnya lagi juga ya teman-teman Kita tap olinya dulu Apakah olinya masih ada Atau tidak Kita lihat olinya ya Olimisinya masih banyak Tidak ada permasalahan Kemudian kita buka dulu Di bagian magnet Oke teman-teman Kalau membuka ini Kita harus Berhati-hati Ya Ini bisa Biar nanti Kalau kita Kembalikan Tidak Bingung Ya Oh Ini Mohon maaf Teman-teman Yang mengalami Kerusakan Pada Kawasakijetik ini Adalah Ininya ya Tempat Tempat Dekompresinya Ini patah Ini sudah kelihatan Ya teman-teman Ini hancur Makanya disini Suaranya Kerocak-kerocak 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 gitu Yaitu Ring Dekompresi Atau pengenteng stator Kalau tidak ada ininya Montir ini sangat berat Untuk diengkol pada kaki Oke Perlu kita Perlu kita pahami ya Sangat penting sekali Alat ini Fungsi untuk Pengenteng stator Kalau tidak ada ini Ya Sangat berat Oke Bila di double pun Biasanya kadang-kadang Tidak nyangkut Doublenya tidak mampu Untuk memutar Kompresi Kalau tidak ada ini Biasanya gitu Ya Ada yang kuat Ada yang tidak Nah Kalau sudah Mengalami kondisi Yang semacam ini Mau tidak mau Kita harus Adakan penggantian Kita carikan yang baru Ya Biasanya di toko itu Agak susah Carinya Dan di pasar luang Juga Biasanya sulit Untuk menemukan Ya Gitu Walaupun menemukan Harganya Biasanya mahal Tetapi Bila Kita Tetap Carikan Pasti Ada barangnya Nanti ini Carinya ke pasar luang Saja nanti Teman-teman Nanti Ini akan lepas Alat kecil ini Nanti akan lepas Akan keluar Tuh Makanya kita harus Lebih teliti Lebih memahami Agar lebih jelas Lebih memahami Kalau kita Menemukan Penyakit sepeda motor Yang semacam ini Suara kuasar Kerocak-kerocak Kita amati dulu Ya Kita Buka Satu persatu Ya Entah Setang pistonnya Entah pistonnya Entah Di bagian Apa kita Yang penting Kita cari dulu Agar tidak Salah sasaran Oke Sudah jelas ya Teman-teman Dan sudah ketemu Nanti bisa dilanjut Kembali Kalau sudah Menemukan Alatnya ini Oke Terima kasih Yang sudah menyaksikan Video saya Jangan lupa Subscribe Like Juga Di komen Ya Terima kasih